Di masa pandemi COVID-19 saat ini, permintaan obat-obatan dan vitamin mengalami peningkatan. Seperti obat demam, obat batuk, dan obat pilek. Hal ini diakui oleh salah satu karyawan apotik Medica Pharma yang terletak di Jalan Sutomo, Kecamatan Siak, serta dua toko obat yang berada di Jalan Raja Kecik, Kelurahan Kampung Dalam saat dikunjungi oleh tim liputan Siak Televisi. Untuk masa pandemi ini, kalau sekarang lebih banyak orang membeli vitamin C, C500, vitamin D, terus vitamin lain yang lebih fokus ke COVID-19, tapi kan seperti multivitamin semuanya. Sementara itu, pemilik apotik Rahma yang berada di Jalan Raja Kecik, Suryani juga mengakui bahwa permintaan obat dan vitamin mengalami peningkatan, meskipun jumlah pasokan obat yang diterimanya saat ini mulai dibatasi dibandingkan sebelum masa pandemi COVID-19. Biasanya kebanyakan sekarang selain obat batuk pilih, yang banyak itu keluhan lembam batuk pilih dan batuk itu tidak berdahal, yaitu vitamin-vitamin, vitamin C, A, dan D. Hal serupa diakui oleh Fitriyawati, asisten apoteker apotek Ahnaf Siak, yang terletak di depan Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian. Seperti obat demam ya, contohnya parastamol, terus kayak vitamin-vitamin untuk daya tahan tubuhnya, kayak vitamin C, atau seperti yang booming sekarang, imbus gitu ya, yang dibinum. Banyak diminati jaman sebagainya. Obat-obat bebas kebanyakan sih, kayak parastamol tadi kan obat bebas, jadi banyak juga yang minat ke situ. Karena kan sekarang lagi musim pandemi, jadinya pasti banyak yang kayak demam, batuk, kilok. Jadi itu sih obat-obat yang separang.